Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student, how are you today? I hope all of you at home are fine Miss berharap anda yang ada di rumah dalam keadaan sehat Walafiat, amin, yaruban alamin Now I want to inform you that we will do the PTS Penilaian tengah semester test Untuk penilaian PTS kali ini Materi kita dari chapter 7, 8, dan 9 In this chapter, Miss Dini akan menjelaskan Chapter 9 yaitu part it there In this chapter, we will study about notice And ask for permission and give notice Maksudnya disini adalah kita akan belajar tentang Marka jalan, marka-marka gitu Tanda-tanda atau sign di dalam Yang misalnya kita ketemukan di jalan Misalnya di jalan Atau peringatan-mengingatan yang ada di ruangan-ruangan Misalnya seperti no smoking, tidak boleh merokok Atau tidak boleh makan Atau tidak boleh buang sampah sembarangan Seperti itu Now, in your book there are many pictures about the notice The first one, we will check the vocabulary first First, part here You can see the picture part here Part here ini adalah Artinya adalah parkir Parkir di sini Jadi, kalau di depan-parkir Biasanya kita temukan Tanda seperti huruf P Itu adalah artinya part here Atau parkir di sini And then the second one The picture is like cross here Jadi, seperti di Biasanya ini ditemukan di zebra cross Nah, zebra cross ada tanda Seperti orang berjalan gitu Nah, ini tulisannya adalah cross here Artinya adalah menyeberang di sini Adalah tempat untuk menyeberang And then next one is litter here Disini ada contohnya Gambarnya seperti ada tempat sampah Dan seperti tempat membuangan sampah Nah, itu kita sebut dengan litter here Litter here itu buang sampah di sini Nah, ada next one Ada turn right and turn left Nah, turn right and turn left Ada tanda panah ke kanan Ada tanda panah ke kiri Kalau turn right is belok kanan Turn left itu adalah belok ke kiri Nah, selanjutnya We have be careful Be careful itu seperti tanda seru Nah, be careful itu artinya adalah Peringatan untuk hati-hati Ya, peringatan untuk hati-hati And then ada next one Picture-nya Gambarnya adalah seperti gambar makanan Yang dicoret Nah, yang dicoret berarti itu Kalau dicoret berarti don't Tidak boleh dilakukan Disini ada don't eat and drink In the library Don't eat and drink Don't eat and drink Berarti tidak boleh makan dan minum Minum Nah, the next one Don't smoke here Don't smoke here Don't smoke here Atau no smoking Ya, seperti ada rokok Terus dicoret Nah, itu berarti don't Kita pakai kata don't Karena tidak boleh Jadi, biasanya kita temukan di No smoking ini We can find in the library In the hospital Or at the office At the fire office The post office Or police office Biasanya di office Biasanya tidak boleh Atau di tempat pengisian minyak Juga tidak boleh Itu biasanya Atau di perpustakaan Apalagi di perpustakaan Tidak boleh juga No smoking Artinya dilarang merokok And then we have don't enter Don't enter itu seperti tanda strip Don't enter itu artinya Kita tidak boleh melewati daerah itu Tidak boleh masuk Gitu And then keep silent Keep silent artinya adalah Tidak boleh membuat Bikin keributan Atau tidak boleh ribut Tidak boleh berisik Biasanya keep silent ini Kita sering temukan di Perpustakaan And then don't stop here Nah, ada tulisan S yang dicoret Berarti itu don't stop here Artinya biasanya di jalan raya Biasanya itu kita temukan Tidak boleh Tandanya tidak boleh Berhenti di tempat itu Yang ada tanda itu And then next one We have keep of the grass Tulisan keep of the grass Keep of the grass ini adalah Tulisan yang biasa kita temukan di Taman Taman yang ada rumputnya Berarti kita tidak boleh menginjak Rumputnya Makanya ditulis Keep of the grass Nah, dah itu dia Notice yang akan kita pelajari Nah, untuk selanjutnya Ini akan menjelaskan Bagaimana kita Kalau notice Atau Peringatan yang Boleh kita lakukan Dan tidak boleh kita lakukan Yang boleh kita lakukan Yang tidak boleh kita lakukan Tandanya tidak dicoret Dan tidak menggunakan kata don Itu berarti Tandanya Noticenya bisa Boleh kita lakukan Tapi kalau dia sudah Dicoret Terus menggunakan kata don Berarti kita tidak boleh Melakukannya Tapi kecuali ya Kalau keep silent Berarti tidak boleh berisik Itu artinya Keep silent Nah, itu dia ya Nah, untuk pelajaran berikut Untuk ujian berikutnya Untuk PTS kali ini Ananda belajar sampai ke chapter Sembilan ini ya Nah, jangan lupa untuk belajar Dan tetap semangat Semoga nilainya bagus Oke Sekian dulu dari misri ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh